Hai, saya Gittarius. Pada kali ini saya akan memberikan readingan siapa yang lagi menyukai kamu atau siapa yang lagi suka sama kamu. Diam-diam. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper. Sagitarius, siapa yang suka sama kamu secara terang-terangan atau mungkin secara diam-diam? Oke, Sagitarius, melalui tebarang kartu ini sepertinya disini diceritakan ada sebuah cinta bertepuk sebelah tangan. Atau cinta sendirian. Disini bisa vice versa, bisa kamu atau bisa dia yang diceritakan. Disini dia menyukai kamu atau kamu menyukai dia, tapi dia adalah seseorang yang dikagumi oleh orang banyak. Dia adalah sosok yang memiliki keunikan-keunikan atau keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan orang lain. Sehingga dia menyukai kamu dan dia melihat mungkin kamu lebih cantik atau kamu lebih unggul, kamu lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain. Itulah yang membuat dia jatuh hati sama kamu. Tapi sepertinya kamu disini tidak merespon perasaannya. Sama dari Sodiak Aquarius sebelumnya, sepertinya kamu tidak merespon. Dia secara diam-diam mengagumi kamu, mengagumi kecerdasan kamu, ibaratnya kamu itu adalah seorang selebritas yang dikagumi banyak orang. Dan dia pun mengagumi semua apa yang ada dalam diri kamu, mungkin feminim kamu, atau mungkin cara kamu tersenyum, atau mungkin mata kamu. Inti adalah semua yang ada dalam diri kamu yang membuat dirinya kagum dan suka terhadap kamu secara pelan-pelan atau secara diam-diam. Dia tidak pernah mengungkapkannya, tapi dia sering menulis di buku hariannya, dia sering menulis mungkin dalam, atau mungkin dia cerita sama teman terdekatnya yang tidak kamu kenal. Dia sering menulis di buku hariannya bahwa dia memiliki perasaan yang lebih terhadap kamu. Dia sering menatap kamu diam-diam, atau dia sering memperhatikan kamu diam-diam tanpa kamu sadari. Sedangkan kamu sebenarnya tidak mengetahui orang ini, karena terlalu banyaknya orang yang kagum sama kamu, sehingga kamu tidak tahu siapa yang diceritakan di kartu ini. Tapi orang ini adalah diam-diam menyukai kamu, dia menulis dalam buku hariannya, atau mungkin dia membuat blog menulis tentang kamu, tentang merasa kagumnya terhadap kamu. Di sini sebenarnya dia takut mendekat, atau dia takut menyatakan karena dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kelebihan apapun yang bisa dia banggakan di hadapan kamu. Sedangkan kamu adalah sosok yang dikagumi oleh orang banyak, kamu sosok yang bersinar, terlalu berkilau, sehingga dia tidak memiliki bekal. Dia tidak memiliki bekal sama sekali bagaimana cara memulai dan bagaimana cara agar dia bisa menarik perhatian kamu. Intinya dia adalah pemuja rahasia kamu. Kamu tidak mengenal orang tersebut, tapi dia secara diam-diam memperhatikan kamu sepatu apa yang kamu suka, kamu suka baju apa, kamu suka makan apa. Bahkan kamu tidak sadar bahwa dia memiliki banyak informasi terhadap kamu. Kita sampel kartunya untuk konfirmasi kartunya untuk kamu, Sagittarius. Selamat menikmati. Nah, dari kartu ini, ada pun ciri-ciri orang tersebut adalah berkulit putih tinggi sekitar 170. Dia orangnya introvert, dia orangnya tidak suka bergaul, dan dia tidak terlalu dikenal, atau dia sering menarik diri dari pergaulan. Karena dia memiliki perasaan insecure terhadap apapun, bahkan terhadap dirinya. Karena perasaan insecure inilah dia tidak berani maju untuk menyatakan rasa sukanya terhadap kamu. Tapi, segala tentang kamu dia ketahui, baik itu dari keluarga kamu, dari apapun itu. Karena dia memiliki daya fokus yang sangat tinggi, dia orangnya sangat teliti, dia bisa menggambarkan, atau dia bisa, intinya adalah dia sosok yang sangat teliti, dia bisa melihat semua latar belakang kamu tanpa kamu sadari, dia bisa melihat, atau dia bisa membaca potensi-potensi yang ada dalam diri kamu, tapi sama sekali kamu belum mengetahui siapa orang tersebut. Tapi, mungkin dengan berjalannya waktu, atau mungkin dari cara kamu mengetahui siapa orang ini adalah, kamu akan bisa merasakan ketika dia ada di dekat kamu, bagaimana dia memperlakukan kamu. Mungkin kamu memiliki banyak fans di luar sana, tapi orang ini akan membuat kamu merasa sedikit berbeda, kamu akan merasa sedikit lain yang dibandingkan fans kamu sebelumnya. Karena, ketika kamu merasa lain, ketika kamu merasa aneh, kamu akan mengenal bahwa orang ini yang telah memperhatikan kamu diam-diam, orang ini yang memuja kamu, atau menjadi pemuja rahasia kamu secara benar-benar rahasia, tanpa diketahui oleh seorang pun, karena dia tidak pernah cerita dengan teman-temannya, karena dia kurang pergaulan, dia menarik diri dari lingkungannya, karena dia memiliki insecure, tapi perasaannya ditulis dalam sebuah buku harian. Inti adalah, kamu akan mengetahui lewat perlakuan-perlakuannya, atau lewat energinya ketika kamu berada di dekatnya. Jika resonate, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.